Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 100 unit motor trail berbahan bakar listrik kepada TNIAD, TNIAL, TNIAU, dan Polri. Prabowo menjelaskan ratusan unit kendaraan taktis tersebut adalah buatan industri pertahanan dalam negeri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 100 unit motor trail berbahan bakar listrik kepada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Pada Kamis 31 Agustus di Jakarta. Kendaraan listrik ini merupakan unit kendaraan taktis atau RANTIS yang dinamakan R-Tactical, merupakan buatan industri pertahanan dalam negeri PT. Land Industry. Prabowo menyampaikan motor listrik yang dibagikan untuk TNI dan Polri ini dapat menjadi representasi untuk lingkungan yang lebih bersih karena memanfaatkan green energy. Selain merupakan komitmen untuk menjaga lingkungan yang bersih dari polusi, pemanfaatan motor produksi dalam negeri ini menurut Prabowo diharapkan bisa menginspirasi masyarakat untuk terlibat aktif mengurangi pencemaran udara. Dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi emisi CO2 jauh dibandingkan dengan motor-motor biasa. Ada pun 100 unit motor listrik yang dibagikan, merupakan hasil pembuatan motor listrik pertama PT. Land Industry setelah melakukan proses penelitian dan pengembangan bersama Kementerian Pertahanan. Sejak tahun lalu itu kami berinisiatif membuat yang namanya Litbang Mandiri. Litbang Mandiri dengan Kementerian Pertahanan untuk mendesain, merencanakan dan melakukan detail engineering untuk motor listrik ini. Dan itu proses yang panjang. Proses satu tahun lebih kami lakukan tahun lalu. Motor trail listrik R-Tactical ini memiliki dinamo berkapasitas 3000 Watt dengan maksimum daya 28 tenaga kuda atau horsepower dan torsi 52 Nm. Motor ini bisa menempuh kecepatan maksimal hingga 92 km per jam dan jarak tempuh hingga 100 km dalam sekali pengisian penuh. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muartaka. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muartaka.